Kota Pembatang Siantar merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota toleransi di Indonesia. Kota Pembatang Siantar memiliki sejumlah objek wisata religi yang menarik untuk dikunjungi. Kota Pembatang Siantar Objek wisata religi yang terkenal diantaranya pohon natal atau pohon terang tertinggi di Asia Tenggara yang terletak di jalan gereja Kejahmatan Siantar Barat. Tidak hanya itu, Kota Pembatang Siantar juga memiliki objek wisata religi lainnya yang juga sudah dikenal di kalangan wisatawan Nusantara, bahkan mancanegara. Khususnya Asia Tenggara, ialah Patung Dewi Kuahit. Tidak hanya terkenal dengan wisata kuliner dan wisata alamnya, Akan tetapi, Kota Pembatang Siantar juga terkenal dengan wisata religi. Salah satunya yaitu Patung Dewi Kwan Im yang berada di kawasan Viara Avalokitis Farah Pembatang Siantar. Patung Dewi Kwan Im berada di jalan gunung Pusuk, Buhin, kebun sayur Kejahmatan Siantar Timur, Kota Pembatang Siantar. Satu kawasan dengan Viara Avalokitis Farah Pembatang Siantar. Patung Dewi Kwan Im berada di jalan gunung Pusuk, Buhin, kebun sayur Kejahmatan Siar 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 Kejahmatan itu di tahun 1995 dan selesainya itu dan diresmikan pada tahun 2005 jadi kurun waktu 10 tahun ini 7 tahun persiapan produksi pengiriman dari Tiongkok menuju kemari dan bahan bagunya itu 3 tahun dirakit dan pemasangannya disini jadi pada tahun 2005 itu diresmikan secara resmi patung Dewi Konifita patung Dewi Kuan Im memiliki banyak simbolis dan makna dengan keyakinan dan ajaran Buddha patung Dewi Kuan Im dikelilingi 4 patung sebagai pengawas serta 2 lonceng besar menghiasi lokasi patung patung Dewi Kuan Im ini kenapa kita memakai patung Dewi Kuan Im karena bihara kita merupakan ajaran agama Buddha yang merupakan agama Buddha Mahayana dimana agama Buddha Mahayana bermakjab di Tiongkok jadi untuk Buddha dalam Buddha Mahayana ini selain ada Buddha kita ada yang namanya Bodhisattva Bodhisattva itu adalah salon Buddha salah satunya Dewi Kuan Im jadi aliran Buddha Mahayana sendiri menggunakan Bodhisattva Akvalu Taiswara atau Dewi Kuan Im sebagai Dewa utama dalam ritual ibadahnya jadi karena bihara kita bihara Mahayana dan bernama bihara Apalupi Taiswara atau Dewi Kuan Im maka kita mau sesosok Dewi patung Dewi Kuan Im berdiri di area tempat kita makanya pendahulu kita yaitu Almarhum Biksu Deana Fira berinisiatif mau menjadikan Kota Syantar ini sebagai contoh kota toleran jadi menjadikan patung Dewi Kuan Im ini bisa dimati bukan hanya untuk umat Buddha saja tapi untuk segenap masyarakat pematang kentang patung kita sendiri dari ujung kaki sampai kepala itu setinggi 22,5 kurang lebih 22,5 tapi kalau diukur dari teratainya itu mencapai 24 sekitar 24,5 jadi 24,5 dan ada beberapa patung diantaranya di sekitar patung Dewi Kuan Im kita ada 4 penjaga langit 4 penjaga langit ini 4 patung penjaga langit yaitu patung Dewa yang bertugas untuk menjaga perdamaian karena Dewi Kuan Im ini adalah sosok bodhisattva yang untuk menjaga kedamaian dan ketentipan dunia jadi ada sosok ada 4 tambahan patung Dewa itu dalam bahasa Mandarinnya sehatian uang artinya itu 4 penjaga dunia kemudian di areal itu juga kita ada bodhisattva apalhukteswar patung Dewi Kuan Im mungkin di sekitar taman itu dalam berbagai bentuk dalam berbagai bentuk kemudian kita ada 500 patung lohan yang kebetulan memang pihak area patung ini lagi renovasi kalau tidak kita memang ada 500 patung lohan berdirinya patung Dewi Kuan Im di Pembatas Jantar tidak hanya sebagai objek wisata religi tetapi juga memiliki nilai budaya serta sejarah yang tinggi juga sebagai tempat ibadah dan pusat keagamaan kami cukup berbangga bahwa Pembatas Jantar ini hingga toleransi jauh lebih baik di tempat lain mengapa kita sebenarnya kota Jantar sampai saat ini kita memiliki dua ikon dua ikon untuk ikon rumah ibadah yang menjadi rekor makanya rekor di Indonesia tapi rekor sampai Asia Tenggara dimana patung Dewi Kuan Im hitam merupakan patung tertinggi untuk Dewi Kuan Im di Asia Tenggara kemudian kita juga ada pohon natal pohon terang pohon terang untuk gemar kristian itu yang tertinggi juga ada di Jantar jadi satu kebanggaan besar untuk masyarakat matang Jantar bahwa kota kita ini cukup heterogen memiliki ikon yang terbaik dalam kerohanian tanpa ada gesekan atau tentangan dari manapun jadi satu sama lain itu kita saling jaga-menjaga toleransi kerukunan itu tetap terjaga bagi masyarakat yang ingin menikmati persona wisata religi patung Dewi Kuan Im Anda boleh berkunjung pada pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat akan tetapi pengunjung hanya dipersilakan sampai lapangan bawa patung Dewi Kuan Im kami persilakan tetapi dengan cacatan hanya di bawah mengingat masih direnovasi untuk ke atas sementara tidak diperbolehkan dulu ya di tahun naga ini kita juga mengharapkan kedamaian kesehatan dan kemurahan rezeki bagi seluruh umat Indonesia dimanapun berada pemirsa Anda harus tahu bahwa patung Dewi Kuan Im juga menjadi simbol kebijaksanaan penyayang dan kekuatan spiritual bagi umat muda selamat menikmati kota pematang siantar masuk dalam daftar indeks kota toleransi di Indonesia berada di nomor urut 11 guna menjaga kerukunan antar umat beragama perguruan budihis manjusri melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan seperti ibadah menjelang perayaan tahun baru Imlek 2024 serta menyalurkan bakti sosial kepada 150 orang yang merayakan Imlek tahun baru Imlek yang jatuh pada 10 Februari adapun tahun 2024 merupakan CEO Naga Kayu yang melambangkan kekuatan kemakmuran keberuntungan serta kehromatan hingga kesuksesan kegiatan bakti sosial dihadiri oleh Walid Kota Pembatas Siantan Susanti Dewa Yade Persaudaraan Pemuda Fyara Afalo Kiris Para Pembatas Siantan Walumi beserta tamu undangan lainnya Kami berada di halaman Fyara Apalo Kites Suara di Jalan Mwane dalam rangka mengadakan bakti sosial yang disanggalkan oleh Majibumi dan perguruan Buddha Manjusri dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh Buddha kegiatan ini merupakan rangkaian dari perayaan imlek yang akan jatuh pada tambah semua yang akan datang dan kegiatan sudah diadakan mulai dari beberapa kegiatan bangsa tentunya kegiatan-kegiatan sosial yang lain yang tentunya langsung datang penyakuin masyarakat dan puji Tuhan bahwa kegiatan ini praktis sosial ini diselenggarakan oleh Majibumi namun para donaturnya juga lintas agama lintas etnis penerimanya juga lintas agama dan lintas etnis artinya inilah sikap toleransi masyarakat dan Matang Siantar dan Alhamdulillah bahwa tahun 2023 Matang Siantar sudah mendapatkan peringkat ke-11 untuk kota tertoleran di Indonesia bahkan untuk di Sumatera Utara adalah peringkat 1 yang ini cukup membanggakan bagi kota sekolah ini menunjukkan bahwa tingkat kedewasahan masyarakat kota Matang Siantar di dalam pejabat belahan sudah cukup dewasa dan pantas dibanggakan kegiatan kegiatan berlangsung di pelantaran piara Alfa Lokitis para pembatas Siantar pada Sabtu 3 Februari 2024 acara kegiatan berlangsung dengan kikmat dan hangat pada hari ini kita memulai antraian peran di Tihara Partisi Suara di mana pada hari ini pukul sepul pagi diadakan kebaktian untuk mengantarkan dewa kelahir jadi dilanjutkan dengan pembersihan patung-patung pembersihan area piara kemudian siang ini kita lanjutkan dengan pembagian bakti sosial kepada 150 keluarga yang merayakan Pimlek di tahun ini jadi untuk beberapa hari ke depan sampai satu hari sebelum Pimlek masyarakat Tionghoa mulai mengadakan sembahyang keviara yaitu sembahyang berubur sampai tanggal 9 Februari ini jadi untuk tanggal 10-nya masyarakat juga yang khususnya beragama muda kembali mengunduk piara untuk mengucapkan support dan menyambut perayaan tahun baru peningkatan pesat dalam 3 tahun ini di mana tahun 2021 siantar masih menduduki peringkat P51 tahun 2022 menduduki peringkat 31 dan 23 menjadi peringkat 11 ya mudah-mudahan beberapa tahun ke depan otomatasi antar ini bisa kembali menduduki peringkat pertama kontak toleransi di Indonesia tahun ini ya endahnya kepada teman-teman kita yang merayakan Imlek marilah kita bersama-sama merayakan Imlek dengan penuh himat dikarenakan pada tahun ini peringkatan ini juga terdekatan dengan pemilihan umum yaitu Imlek pada tanggal 10 dan pemilihan umum itu di tanggal 14 jadi sekolah kita bisa bersaling menjaga kerukunan kita beribadah masing-masing merayakan secara kekeluargaan dan kita sama-sama menyusaskan pemilihan umum pada tahun ini sudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati